Identitas komandan Rusia yang bertanggung jawab atas pembantaian di Buka, Ukraina telah dibeberkan pada selasa 5 April 2022. Diketahui ia bernama Lieutenant Colonel Azadbek Omurbekov yang memimpin Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 yang menduduki Buka. Atas aksi kejahatan tersebut, ratusan mayat tergeletak di jalan-jalan dan kota hancur. Dikutip dari Tribunews.com pada selasa 5 April 2022, diketahui bukti yang berkembang menunjukkan kekejaman di kota Buka. Hal itu ditunjukkan saat timbana perempuan dan anak-anak setempat dilaporkan, dilecehkan dan ditembak. Digabarkan aktivitas Ukraina dan detektif web dilaporkan telah mengidentifikasi keberadaan pasukan Omurbekov. Dijelaskan mereka biasanya berbasis di Timur Rusia bersama sejumlah unit militer Rusia lainnya. Sementara kelompok relawan Tretiasila melaporkan bahwa dibuka ada unit militer 51-460 dari desa Keniasi, Volkonskoye, wilayah Kabarov. Relawan informenapau mengatakan Omurbekov adalah bagian dari unit 51-460 dari Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 tersebut. Di sisi lain di kota itu ada pasukan dari beberapa unit Rusia lainnya, meskipun sejauh ini tidak ada komandan lain yang disebutkan namanya. Sebelumnya diketahui Ukraina menuduh tentara Rusia telah melakukan pembantaian di Buka, sebuah kota di barat Laut Kiv. Namun pasukan Ukraina juga mengklaim baru-baru ini telah merebut kembali kota tersebut. Diketahui mayat warga sipil ditemukan tergeletak di jalan-jalan secara mengenaskan. Sebagai informasi, Buka merupakan kota komuter berpenduduk sekitar kurang lebih 37 ribu orang di luar Kiv. Selain itu, kota ini merupakan wilayah terdekat Irpin yang mengalami pertempuran sengit sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari lalu. Tak hanya itu, Buka diduduki oleh tentara Rusia pada hari ketiga perang, tepatnya pada tanggal 26 Februari lalu. Kemudian wilayah itu tidak dapat diakses selama lebih dari sebulan. Hingga pada akhirnya, penembakan kemudian berhenti dan pasukan Ukraina baru dapat sepenuhnya memasuki kota itu beberapa hari yang lalu. Atas kejadian tersebut, mayat-mayat yang ada di jalan dievakuasi untuk dikubur secara massal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!